Intro Inovasi yang dilakukan Ahmad Iksan patut dijadikan contoh bagi semua kalangan Pasalnya selain lebih sehat untuk hewan ternak dan meningkatkan ekonomi masyarakat Juga mengajarkan publik untuk tidak membuang barang bekas yang dipandang tidak berguna sementara Masih dapat dipergunakan untuk yang lebih baik Ahmad Iksan juga mempraktekan setiap ada warga masyarakat yang berdatangan ingin belajar serta mencoba produknya Seperti kali ini, ia memperagakan hingga membuktikan memberi makanan pada sapinya Cara pembuatan makanan tersebut cukup dengan semua jenis sampah organik maupun dedaunan yang kering Kemudian digiling sampai lembut atau dirajang hingga halus Lalu dicampur dengan katul, kemudian dicampur dengan gula pasir yang dilarutkan dengan air dan bahan kimia jenis EM4 Untuk peternakan dan difermentasikan minimal satu minggu Awal mula dalam percobaan, ia memakai kambing hingga berjalan satu tahun Setelah itu kemudian beralih yang lebih besar dengan enam ekor hewan ternak sapi Sampai hingga sekarang bertambah menjadi 24 ekor dengan kondisi yang sehat dan gemuk Menurut keterangannya, saat dimakah, ia melihat seekor kambing sedang memakan kertas hingga habis Lalu kemudian dengan ketekunannya dalam mempelajari berbagai sumber media sosial dan ditopang dengan keahlian sebagai mantri kesehatan Ahmad Iksan berhasil melakukan percobaan di tahun 2013 Fermentasi hingga berkembang sampai saat ini Tak jarang orang dari berbagai wilayah bergantian berdatangan untuk belajar proses pembuatan hingga membeli hasil fermentasi Bahkan Ahmad Iksan yang dikenal sebagai mantri kesehatan itu Berharap warga masyarakat dapat meniru teori dan upaya yang dilakukan tersebut Sekitar lima tahun yang lalu, ini oleh-oleh dari Mekah Saya melihat di sana itu ada kambing, makan kertas Kemudian saya pelajari, saya pelajari, saya pelajari Saya coba, uji coba pertama, saya pakai kambing Terus setelah kambing, ternyata tidak ada masalah, hajinnya bagus Sudah bisa gemuk, bisa manak Nah kemudian saya coba ke kambing, ke sapi Sapi di awal saya uji coba cuma beli yang murah-murah, cuma sekitar 6 jutaan Dengan asumsi pemikiran saya, ini kelekat hati, mati, gak eman Ternyata hasilnya bagus Setelah itu saya kembangkan, saya kembangkan Ternyata pada prinsipnya ngingu sapi gak akan rugi Itu aja prinsip saya Nah ketinginan saya itu masyarakat bisa ngembangkan Ngelola beternak sapi seperti saya Saya siap mengajari, saya siap membimbing pembinaan sampai bisa mandiri Kalau nilai ekonominya lebih, kalau menggunakan teknik fermentasi Ternyata sapi kan juga gemuk-gemuk Kos produknya sangat murah Karena menggunakan sampah-sampah tadi, makanan ternak Bahan baku untuk fermentasi semua jenis sampah organik Semua jenis sampah, daun-daun kering semuanya Ya toh, daun pisang, daun apa saja yang penting Tidak harus digiling, dicacah pun bisa Kalau masyarakat yang belum punya gilingan, dicacah saja bisa Jadi mudah kok Kemudian bahan baku yang kita pakai Menggunakan Saya lebih contoh ke gula pasir IM, kemudian kasih garam Nah setelah itu kita aduk-aduk Dengan air Kita aduk-aduk, jangan terlalu basah yang penting Nanti mikroorganismenya tidak bisa bergembang Itu biarkan selama satu minggu Selama satu minggu minimal Lebih lama lebih baik Itu baru dikasihkan mati Seperti yang diungkapkan Nur Cahyo, warga desa Jati Gunung Ia datang selain silaturahmi Nur Cahyo juga melihat produk hingga terpincut Atau tertarik, termotivasi memelihara sapi Karena 5-6 bulan sapi siap dijual Pertama silaturahim Yang kedua intinya saya melihat produk Daripada penentasin Pak Eksan Dan saya sendiri termotivasi Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Eksan Ini penemukan sapi Sangat memotivasi saya Sebagai orang awam dalam masyarakat Saya sendiri akhirnya terpincut Untuk memelihara sapi Dan Alhamdulillah saat ini sudah 3 ekor yang saya terlihara Dan dengan sistemnya Pak Eksan ini Memang membuat Masyarakat Intinya membuat Apa namanya Menghasilkan untung yang Sangat signifikan Intinya dari Dari Pacitan Tim Liputan GRTV Terima kasih telah menonton!